Suasana persembahyangan Hari Raya Saraswati berlangsung husuk namun terbatas sesuai imuan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seperti yang terlihat di sejumlah lembaga pendidikan, persembahyangan Saraswati tetap berlangsung namun diatur sedemikian rupa. Lenting alunan genta dan gemal mantra-mantra puja puji kepada Ibu Dewi Saraswati dan harum semerbak dupa wangi tetap warnai prosesi persembahyangan Hari Raya Saraswati di tengah pandemi COVID-19. Seperti yang tampak di sejumlah lembaga pendidikan tinggi, hindu di Denpasar. Persembahyangan Saraswati di UHN I Gusti Bagus Sugriwo sudah digelar sejak pukul 8 pagi. Para pemedak yang hadir hanya para pejabat atau sistem perwakilan. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti persembahyangan diatur sedemikian rupa secara bergelombang dan waktu persembahyangan pun diperpanjang hingga sore. Sehingga bisa memecah kerumunan sesuai dengan petunjuk pemerintah untuk penerapan protokol kesehatan. Menurut Wakil Rektor 3 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo, prosesi persembahyangan Saraswati dibatasi dan berlangsung lebih singkat. Sejumlah prosesi ilen-ilen ditiadakan dan jumlah mahasiswa yang mengikuti persembahyangan memakai sistem perwakilan. Meski terbatas namun tidak mengurangi makna dari perayaan Hari Raya Saraswati. Untuk persembahyangan hari suci Saraswati di kampus Waini Gusti Bagus Sugriwo, pada hari ini kita tetap melaksanakan seperti biasa, karena ini adalah pemujaan kepada Dewi Sorghati sebagai simul ilmu pengetahuan. Hanya saja memang ada sedikit perbedaan dari perayaan sebelumnya, di mana kalau yang dulu-dulu tentu kehadiran mahasiswa akan banyak, kemudian dalam perayaan itu juga ada unsur-unsur mahasiswa yang banyak, misalnya tari, bambu, cuman pada saat ini karena memang kondisi pandemi, itu kita tidak adatkan. Kita takutnya mengurangi makna perayaan dari perayaan siwa Saraswati. Sementara pemandangan serupa juga tampak di UNHE, di mana prosesi persembahyangan Saraswati dibatasi dari segi waktu dan prosesi upacara. Para pemandang yang hadir hanya perwakilan para pejabat dan mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk mendukung himbawan pemerintah dalam penerapan protokol kesehatan. Sementara terkait perayaan Banyu Pinaro besok, Majelis Desa Adat dan PHDI juga telah mengeluarkan mengimbau agar masyarakat tidak datang ke pantai dan melakukan prosesi penyucian diri di rumah masing-masing. Riasa dan Ratna Baliti